Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali dengan Oca M Channel Serang Jokowi pakai buzzer Cek bayarannya Istana tegaskan tak punya buzzer tapi influencer Ini perbedaannya Ekbis.sindonews.com Serang Jokowi pakai buzzer Cek bayarannya Direktur Indonesia Public Institute atau IP Karyono Wibo menegaskan bahwa Keberadaan buzzer jangan selalu dianggap negatif Karena seringkali juga mereka menyuarakan hal positif Bahkan membela isu-isu nasionalisme dan melawan kelompok intoleran Kelompok yang ingin memisahkan diri dari Indonesia Hadirnya buzzer ini juga karena buah demokrasi Media sosial, keterbukaan informasi, dunia digital Menurut dia siapapun bisa diorganisir sebagai kelompok Untuk digunakan baik politik maupun yang lain Selain itu bisa digunakan untuk kepentingan apapun Bahkan seringkali buzzer digunakan untuk kepentingan tertentu Namun demikian perspektif buzzer menjadi negatif Bila digunakan untuk kelompok tertentu Dalam hal ini menyerang pemerintah Sebaliknya etika ada suara positif Ketika ada suara positif malah pemerintah yang dituduh memelihara buzzer Kadang tidak fairnya Pemerintah dituduh mengorganisir atau memelihara Padahal pihak oposisi yang kerap menggunakan buzzer untuk menyerang pemerintah Ungkap karyono ketika dihubungi Senin 14 Februari Dia mengungkapkan seperti kekuatan kelompok garis keras Yang memelihara buzzer untuk mendowngrade Pancasila Seakan meninggikan ideologi lain Hal itu dilakukan kelompok HB Tahrir Indonesia atau HTI Tidak hanya itu PKS dan Front Pembela Islam atau EPI juga melakukan hal yang sama Yaitu membayar buzzer untuk menyerang pemerintah termasuk Presiden Jokowi EPI juga menggunakan itu buzzer PKS juga menggunakan buzzer untuk menyerang pemerintah kata dia Untuk menghalau itu semua karyono sepakat pemerintah menggunakan undang-undang ITE Karena untuk menjerat kelompok-kelompok tertentu yang menggunakan buzzer Sementara Penggiat media sosial Ade Armando menganggap keberadaan buzzer dalam demokrasi bukanlah hal baru Sehingga tidak perlu untuk ditertibkan Menurut Ade penggunaan influencer dan buzzer untuk mensosialisasikan Sebuah program atau kebijakan tertentu merupakan hal yang tak terhindarkan Di era digitalisasi seperti sekarang ini Malah bodoh sekali ketika kita tahu persis bahwa Kita bisa meraih sasaran dengan lebih cepat dan luas jika menggunakan influencer Tetapi tidak menggunakannya Ujar Ade Hal ini lumrah karena terjadi dan siapapun dapat menggunakan influencer atau buzzer Kalaupun ada penindakan sejumlah orang yang mengkritik pemerintah itu bukan lantaran karena kritiknya Mereka yang mengkritik kemudian dipolisikan Karena polisi mengendus ada unsur pidana seperti Refli Harun, Rocky Gerung, sampai Din Samsudin yang masih aman meski sering mengkritik Memang ada kasus pengkritik yang kemudian berakhir di meja hukum Misalnya kasus Ustadz Maher, Ahmad Dhani, dan Habib Rizik Namun dalam tiga kasus ini menurut Ade Mereka terjerat unsur pidana Saya gak ingat orang kritik Jokowi terus kena serangan hukum Saya kan sering dianggap buzzer dibayar pemerintah untuk lawan Habib Rizik Loh kan saya gak dibayar pemerintah Saya katakan buzzer bagian sah saja dalam demokrasi Buzer ini orang-orang sipil yang bicara membela yang dianggap benar Ini bukan negara Itu orang-orang sipil Jelas dia melanjutkan Dalam kasus yang dijerat dengan undang-undang ITE Ade melihat posisi polisi sudah berusaha Mungkin menjaga dalam koridor demokrasi Saya gak lihat bukti yang cukup bahwa pemerintah membiarkan aparatnya Mengekang kebebasan ekspresi Tanda sedia Terpisah Pakar telekomunikasi Heru Sutadi sempat mengungkapkan bayaran tim buzzering Sebulan bisa mencapai 30 juta rupiah hingga 50 juta rupiah Namun demikian ada juga yang dibayar per 6 bulan Di kisaran 300 juta sampai 600 juta rupiah Dan setahun angkanya bisa sampai miliaran rupiah Sedangkan pasukan buzzer gajinya 3 juta sampai 4 juta rupiah Dan koordinator tim gajinya Di kisaran 6 juta rupiah sampai 7 juta rupiah Rata-rata satu tim bisa 12 sampai 15 orang Jadi angkanya ikut sesuai kontrak yang berlaku Itu kontraknya gede tergantung tugas dan tujuannya Ungkaperu Dia menjelaskan buzzer terbagi menjadi dua kategori Pertama disebut buzzer bayaran atau komersil Dan kedua tidak dibayar atau organik Klient meminta agar pesan yang dibangun bisa diketahui hal layak rame Sehingga menjadi perbincangan di media sosial secara masif Untuk membangun pencitraan tokoh politik Untuk mencapai tujuan tertentu maupun citra partai politik Tidak hanya itu Biasanya opini leader memiliki jaringan luas dan terkenal Setiap tim memiliki influencer dan cenderung terstruktur Agar cepat terinformasikan ke publik Buzzer memanfaatkan media sosial Misalnya seperti twitter, facebook, youtube, blog, instagram Dan sekarang mulai rame Disebar di tiktok Untuk melancarkan aksinya Pasukan buzzing menggunakan akun-akun palsu Yang jumlahnya bisa sampai jutaan akun Istana tegaskan tak punya buzzer Tapi influencer Ini perbedaannya Pemerintah mengklaim bahwa mereka tidak menggunakan buzzer Melainkan influencer Keduanya disebut memiliki beda yang signifikan Belakangan ini rame dibicarkan bahwa Presiden Joko Widodo meminta masyarakat untuk mengkritik pemerintah Namun masyarakat di sosial media Meresponnya dengan ketakutan akan buzzer, pemerintah, dan undang-undang ITE Merespon jawaban tersebut Juru bicara Presiden Fajrul Rahman Membantah pemerintah memiliki buzzer Tapi menggunakan influencer Pemerintah tidak punya buzzer Tegas Fajrul Sebenarnya ada perbedaan antara influencer dan buzzer Pakar keamanan cyber Pratama Persada Menjelaskan bahwa influencer itu mengajak audien Untuk menggunakan sebuah produk atau jasa Karena opini mereka dapat dipercaya Sedangkan tugas buzzer Menurut Pratama Hanyalah untuk menyiarkan dan mendorong Suatu informasi atau isu agar dapat diketahui semua publik Yang pasti akun buzzer sebagian besar akun anonim Prinsipnya dalam buzzing medsos ada tim ide Ini tinker Lalu tim produksi konten Dan spreader Boozer ini sering identik dengan tugas spreading konten Padahal yang paling berperan ini tinkernya Jelas Pratama kepada MNC Portal Jumat 12 Februari Selain itu standar pekerjaan buzzer juga tidak jelas Jadi tidak ada kewajiban memberitahu sebuah isi pesan atau bukan Beda dengan influencer Karena jelas mempromosikan produk sebagai bagian dari bisnis advertorial Atau bisnis endorse Boozer memang lebih abu-abu daripada influencer Cara deliver kontennya juga lebih fleksibel Bahkan bisa lewat ads atau fitur iklan medsos imbunya Secara prinsip memang ada tugas buzzer untuk membentuk opini masyarakat Lebih jauh membentuk stereotip terhadap kelompok ataupun individu tertentu Berbeda dengan influencer yang independen Yang mempunyai posisi branding tersendiri dan bisa memberikan pengaruh di masyarakat Boozer ini kan tidak berdiri sendiri Seumpama dia bekerja untuk korporasi Berarti ya ada dukungan dana maupun backup sampai sejauh mana Di politik mungkin kurang lebih tidak jauh berbeda kata Pratama Ia menjelaskan dukungan yang dimaksud adalah tetap dengan batasan Bila buzzer sudah terlampau Jauh improvisasi apalagi melanggar hukum Sebaiknya aparat menyelesaikan sesuai proses hukum dan undang-undang Kendati demikian Pratama menuturkan bahwa buzzer bukan hal yang dilarang Namun tindakannya tidak boleh melanggar undang-undang Batasannya harus jelas Prinsipnya siapapun kita dan apapun pekerjaan kita Bebas dilakukan selama tidak bertentangan dengan undang-undang Norma agama dan norma budaya di masyarakat tandasnya Demikian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton!